Halo, rekan-rekan kerja semua, selamat sore. Saya Andika, saya dari Montblanc Boutique Pacific Place. Di video ketiga ini, saya ingin menjelaskan atau berpresentasi sedikit tentang produk terbaru dari Montblanc, yaitu headphone. Seiring berjalannya waktu, Montblanc ingin menjadi brand yang nomor satu di seluruh dunia. Dia mengeluarkan produk-produk teknologi yang sangat berkualitas. Dari zaman dulu, dia pernah juga mengeluarkan sebuah bracelet dengan tampilan LED. Lalu masuk ke era sekarang, dia mengeluarkan kayak semacam augmented paper, terus smartwatch, terus ada headphone yang terakhir. Yang bisa dibilang smart device. Langsung kita lihat ke produk. Desainnya sangat mewah dan elegan. Lalu kita bahas dari yang paling atas. Yang atas ini terbuat dari sheep leather. Untuk menambah keeleganan dari headphone tersebut. Sheep leather terkenal dengan kelembutannya. Sangat lembut. Dan di bagian kiri dan kanan ini ada bahan yang terbuat dari aluminium yang dilapis platinum. Platinum juga salah satu value yang tertinggi di antara gold dan silver. Makanya sangat kelihatan elegan. Dan headphone ini tersedia dengan tiga variasi color. Ada white, brown, dan black. Dan headphone ini diciptakan oleh desainer yang terkenal yaitu Alec Rassen. Alec Rassen itu adalah seorang desainer headphone yang sangat terkenal. Dia mendesain-mendesain sebuah headphone seperti ini di setiap tahun dan dibantu dengan perkenaan kerjaan lainnya. Kita lihat di bagian sampingnya ada logo. Logo mondong. Dan di bagian silicon ini ada tombol pause dan play. Di bagian silicon ini. Lalu kita masuk ke feature. Di bagian tombol sini. Oh iya di dalamnya ada ini ya. Ada right sama left buat kita mengingatkan agar kita tidak salah memakai dalam pemakaian ini. Dan di sini ada tombol untuk Google Assistant. Untuk mempermudah di saat kita menyambungkan ke bluetooth di handphone. Untuk mencari search di web, google, dan lain-lain. Dan di sini juga ada active noise cancellation. Ini berfungsi untuk jika kita mengaktifkan ini di on kan. Kita akan merasa seperti sedang live di konser tersebut. Tapi kalau misalkan ini di off kan masih bisa terdengar dari suara di luar. Headphone. Di sini ada tombol volume. Dan di sini ada on off nya. Atau pairing. Dan yang terakhir ada kabel untuk charge. Dia sudah type C. Kita coba. Oh iya satu lagi. Di sini ada memory foam. Memory foam ini benar-benar high tech banget. Dan dibuatnya bahan pembuatannya ini juga digunakan oleh astronot. Sama seperti kursi astronot. Karena yang kita tahu astronot dalam perjalanannya membutuhkan sesuatu atau kenyamanan. Agar sampai pada tempatnya. Coba kita tes. Kita pakai ya. Good. Sangat nyaman. Ini yang warna black. Dan ini yang brown. Kita lihat bagian box dalamnya. Di sini juga sudah tertera. Seperti warranty card atau guide. Kayak semacam panduan. Kita buka box dalamnya. Ada apa aja. Ini ada aux untuk di pesawat. Dan ini charger. Dan yang satu. Juke. Untuk mendengarkan dari iPod atau semacam. Dan ini dapat pouch juga. Mempermudahkan bapak dan ibu untuk traveling. Karena tidak perlu membawa boxnya lagi. Ini tinggal ditarik. Terus. Disitikannya. Seperti ini. Lalu dimasukkan. Sudah elegan dan sangat mudah. Dibawa-bawa kemana-mana. Seperti ini. Oke. Sekiranya cukup sekian dari saya. Saya dari Andika. Saya dari Mon Blang Butik Pacific Place. Pamit.